Berkas perkara kasus pembunuhan Angelin dengan dua terdakwah, Magritte Megawe dan Agustai Handamai, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar pada Kamis 15 Oktober kemarin. Dua bentrok antar kelompok yang berujung pembakaran rumah ibadah di Kabupaten Aceh singkil beberapa waktu lalu, polisi proaktif untuk melakukan penjagaan di beberapa rumah ibadah di Melabuhai. Pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Sarinah, kawasan Tamrin, Jakarta, Pusat kemarin, kini aktivitas pergantoran dan perdagangan kembali berjalan normal. Belum ada himbawan dari pihak manajemen gedung untuk melipurkan kegiatan karyawan. Berikut liputan dari rekan kami, Elita Mega dan Juru Kamera Azizul Hakim. Pemeriksa satu hari pasca ditetapkan sebagai tersangka, hari ini Patris Riokapella memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK. Patris hadir dengan kapasitasnya sebagai saksi. Bagi tersangka, Gubernur Sumut Nonaktif Gatot Puji Nungkroho dan istri. Pembongkaran bangunan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur berlangsung dengan ricu. Sejumlah warga yang tidak terima bangunannya dibongkar menghadang petugas yang akan membongkar bangunan mereka. Kembali dalam Metro Siang, benar-benar berdagang kaki lima di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricu. Sejumlah pedagang melawan dan mengusir petugas Satpol PP. Sejumlah bangunan peternakan dan rumah industri di Bantaran Kali Cisadani, Kota Tangerang, Banten dibongkar. Petugas gabungan Kota Tangerang tanpa ada perlawanan dari pemilik bangunan. Untuk menjikapi insiden di Singkil Aceh, Polda Papua bersama Kodam 17 Sindrawasi Papua berangkul para tokoh agama dan tokoh adat di Papua untuk menjaga kerukunan umat beragama di sana. Sementara kelompok organisasi kepemudaan NU mengecam keras aksi pembakaran di Aceh. Pemirsa satu unit truk bermuatan pasir terguling diduga akibat supir mengantuk di Jalan Ahmad Yani, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Kecilakan tunggal ini sempat menibukkan... Pada Aceh, Singkil menyesalkan bentrokan antar kelompok yang terjadi selasa lalu. Warga meminta pihak yang bertikai untuk kembali pada budaya asli Singkil yang menjunjung keberagaman dan toleransi antar kelompok.